Kisah Pria Seragen Yang Hamili Makhluk Halus Cinta memang sangat sulit untuk diuraikan. Cinta bisa datang tiba-tiba tanpa ababa. Seperti kisah cinta seorang pria bernama Suprapto dengan Makhluk Halus. Pemuda asal Seragen ini dikabarkan sempat menghamili Makhluk Halus bernama Sriwayuningsi. Keduanya saling jatuh cinta ketika bertemu. Awalnya mereka bertemu di acara Pasar Malam. Maklum saja, di desa acara Pasar Malam itu diadakan. Rame dikunjungi oleh barga sekitar. Mulai dari situ, Suprapto berkenalan dengan Sri. Perkenalan pun berlanjut sampai ke jenjang pacaran. Kalau dihitung-hitung, mungkin sudah sampai satu tahun mereka pacaran. Hubungan keduanya terus berlanjut. Meski tidak pernah bertemu langsung dengan Sri, namun orang tua Suprapto selalu berkomunikasi melalui telepon genggam. Anehnya, kalau tidak keinginan Sri, siapapun tidak bisa berkomunikasi. Baru bila Sri menginginkan berkomunikasi, baru bisa. Lebih aneh lagi, hanya Suprapto yang bisa melihat nomor di HP dan bisa menghubungi Sri. Sedangkan yang lainnya tidak bisa. Seperti orang yang berpacaran, mereka sering berjalan-jalan berdua. Suprapto pun ngaku sudah pernah mengajaknya ke Solo. Dan juga pernah mengajaknya ke Yogyakarta. Mereka pergi menggunakan sepeda motor. Anehnya lagi, Sri tidak pernah mengizinkan Suprapto yang mengemudikannya. Kalau jalan-jalan, pasti Sri yang mengemudikannya. Meski sering berpergian, namun Suprapto tidak pernah dipertemukan dengan orang tua Sri. Sri hanya mengakui kalau dia anak orang kaya dan hanya memiliki saudara kandung hanya satu. Karena perbedaan strata sosial yang jauh, Suprapto pernah menanyakan mengapa Sri mau menjadi kekasihnya. Waktu itu Sri hanya menjawab, Saya, pria yang jujur, tidak senang merokok, tidak senang main raguan, dan tidak senang minum minuman ras. Pada suatu hari, Suprapto dikagetkan dengan pengakuan Sri bahwa dia sudah hamil. Suprapto pun berjanji dan akan bertanggung jawab. Bahkan Suprapto mengaku sempat memeriksakan kehamilan Sri, kebidan, yang tidak jauh dari kediaman Sri. Setelah diperiksa, usia kandungannya sudah tiga bulan. Mengetahui kalau usia kandungannya sudah besar, Suprapto memutuskan untuk melamar Sri. Keluarganya pun diajak untuk pergi ke kediaman Sri. Namun, betapa kagetnya mereka setelah diketahui alamat yang diberikan itu, ternyata hanya sebuah pohon yang dibawahnya terdapat sebuah sumur tua, yang oleh warga sekitar disebut Sendang Sumur Gadung atau Petilasan Nyai Dewi Sri. Nyai Dewi Sri merupakan istri Kiai Sekargenowo Gadung yang hidup pada 900 tahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Suprapto shock, dia tetap yakin bahwa Sri itu manusia. Setelah putus asa dan tidak menemukan alamat Sri, mereka mendatangi bidan yang memeriksa kandungan Sri. Namun, bidan itu mengaku tidak pernah menerima pasien yang bernama Sri Wahyu Ningsi. Bahkan bidan itu juga menunjukkan buku catatan berisi nama-nama pasiennya, dan tidak ada nama Sri di sana. Lantas, apa benar Sri adalah penunggu di Sendang tersebut? Terima kasih telah menonton!